Ini kan, ini peluang bisnis ya. Kalau ada orang yang mampu memberikan terapi bagaimana istri-istri yang pemarah itu menjadi tidak pemarah, itu yakin antrinya luar biasa itu kan, orang yang pengen terapi. Nah, tetapi berpikir positif terhadap istri yang senantiasa pemarah itu tetap jauh lebih baik dibanding berpikir negatif dengan istri yang pemarah. Semoga saja kalau kita pancang, Mungkin dari papanan tadi, dari Kang Ukman, memang sangat saya sukai ini. Dan juga ini termasuk adalah masalah yang cukup rumit, cukup besar. Yang saya inikan, ini masalah jadi positif, kinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang seharusnya, seharusnya begitu. Tapi memang satu pihak suka salah, suka tidak melaksanakan hal itu, Pak. Artinya begini, sebagaimana intinya apakah dengan, kan tadi kan positif kinking itu dengan sifat Allah, harusnya. Kemudian positif kinking dengan anugerah Allah. Dan terakhir ada diri sendiri. Yang saya tanyakan ini masalah positif kinking terhadap anugerah Allah. Anugerah Allah umpamakan saya anugerahnya sedikit, siapa? Nah, yang saya tanyakan apakah kalau saya menganggap positif kinking anugerah saya ke sini, nanti dengan positif betul ke sini terus, apakah nanti bisa besar? Anugerah itu atau tidak itu, kan? Dengan positif kinking saya kepada Allah, artinya anugerahnya sedikit. Apakah nanti bisa besar anugerahnya? Itu ya. Artinya, saya punya anugerah, baru beli intinya. Pengen beli mobil. Punya motor. Oh, punya motor. Mau beli mobil. Ya, terus-terus. Positif kinking saya sudah dikasih ini, motor sedikit apa, nanti bisa beli mobil. Iya, iya. Hanya itu saja. Yang kemudian, yang selanjutnya, tentang ini, bagaimana caranya yang merubah dengan positif kinking kepada istri saya. Artinya kalau masalah saya, mungkin bisa saja, saya menganggap positif kepada istri saya. marah saja, kan? Marah ya? Iya, iya. Sifat marah itu supaya hilang, supaya hilang sedikit-sedikit, apakah bisa? Oh, gitu. Dengan positif kinking saya, bagus saja ngarah ke istri itu, bagus terus. Apakah bisa berubah itu? Sifat marah istri saya itu. Saya sulit sama-sama. Jadi, supaya berubah itu, dengan positif kinking saya kepada istri itu, bagaimana caranya itu? Saya temukan ini belum sampai. Belum sampai temukan itu. Artinya dengan positif saya, bagus kepada istri, supaya istri itu robah. Sifat marahnya, sampai sekarang belum ketemu. Makasih itu saja mungkin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya tidak mungkin dirubah itu ya. Mudah biarkan saja. Saya ingat cerita itu ada cerita. suatu ketika ada istri dan sohabat itu moro-moro terus. Saking jengkelnya, ini tidak bisa dirubah kayaknya. Tiba-tiba dia itu punya inspirasi. Udahlah. Kita ajak jalan-jalan, terus diberikan emas. Terus dia diem. Akhirnya diem sampai rumah itu, ngalem-ngalem saja. Muji-muji saja sama suaminya itu. Terakhirnya, duduknya itu tidak terasa di pinggir sumur. Akhirnya didorong masuk ke sumur katanya. Masuk ke sumur, itu di dalam. Akhirnya, si suaminya itu kemudian nunggu di luar itu. Ini baru aman dunia itu. Ternyata dari dalam sumur itu ada yang muncul dia. Si penghuni-penghuni sumur di dalam itu keluar. Dia itu. Penghuni di dalam sumur itu keluar. Marah-marah sama si suaminya itu. Saya itu seumur-umur gak pernah denger orang marah-marah seperti ini di dalam sumur. Ini siapa ini? Jadi, jin penghuni situ saja, itu gak betah denger marahnya. Akhirnya dia keluar dari sumur. Gak mau masuk lagi ke dalam sumur. Karena ada istrinya. Sahabat itu. Luar biasa. Carikan rumah yang ada hantunya kayaknya. Asur masuk ke situ. Oke. Itu sebuah cerita ya. Oke. Dilanjutkan. Saya akan memulainya dari Kang Dasuki. Yang pertama tentang berpikir positif akan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Apakah juga itu akan memberi implikasi terhadap bertambahnya anugerah atau tidak. Pertama, Pertama kenapa penting membangun pola berpikir positif. Ini juga termasuk yang disampaikan oleh Kang Gunawan. Apakah berpikir positif itu menjadi asupan apakah berpikir positif itu menjadi pola. Nah, orang yang mampu berpikir positif, yang pola berpikirnya itu senantiasa dengan positif itu akan menemukan berbagai macam cita rasa yang nikmatkan. Contoh, kalau Kang Haji Dasuki oleh Allah hari ini dianugerahi motor, maka Kang Dasuki akan senantiasa menemukan kenikmatan mengendali kendaraan motor tanpa harus merasakan iri terhadap orang-orang yang menggunakan kendaraan yang lainnya. Kenapa? Ini menjadi penting karena Kang Dasuki akan menemukan kenikmatannya berkendara motor. Karena belum tentu orang yang berkendara mobil itu bahagia, Kang. Dari mana Kang taunya kalau orang yang mengendalai mobil itu tidak bahagia? Orang yang pakai mobil Alphard yang sedang dijemput oleh KPK. Itu jaminan dia tidak bahagia, Kang. Artinya, sering sekali kita dihadapkan pada anugerah. Yang ada di hadapan itu kadang kita abai, tidak kita nikmati tetapi kita berobsesi yang jauh. Nah, disinilah yang kadang orang tidak menemukan cita rasanya. Saya contohkan gini, orang lagi haus, terus disuguhinya air putih. Sementara dia inginnya, bukan air putih, inginnya es jus. Air putihnya tidak diminum, es jusnya tidak datang. Jadi, nah, hidup itu sering begitu. Makanya, berpikir positif inilah yang nanti akan menjadi embryo benih-benih rasa kebersyukuran. Tanpa pernah berpikir positif, maka sulit sekali seseorang akan menemukan rasa kebersyukuran. Nah, karena berpikir positif adalah fondasi untuk membangun rasa kebersyukuran atas nikmat Allah, maka senantiasa orang yang bersyukur oleh Allah juga akan ditambahkan. Jadi, seakan-akan instrumen penting yang menjadikan seseorang itu menjadi bertambah, instrumennya adalah berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka orang akan bisa bersyukur. Dengan bersyukur, maka Allah akan menambahkan anugerahnya. Saya akan ilustrasikan di hal yang sederhana. Coba, seorang suami, seorang suami yang senantiasa ngasih apa saja sama istrinya, istrinya selalu saja nerima terus. Dan dia selalu berpikir positif terus terhadap suaminya. Nah, rasa bangga melihat istrinya yang senantiasa neriman, itu akan memantik sang suami untuk senantiasa bisa memberikan yang terbaik. Akan berbeda ketika seorang suami ngasih istri yang istrinya kurang terus. Maka justru boleh jadi dia akan merasa mulai enggan. Jadi, makanya dengan berpikir positif, itu akan menjadi konstruk untuk kita bisa bersyukur. Dan dengan bersyukur, disitulah Allah akan tambahkan. Jadi, kandasuki terus saja, tidak apa-apa. Insya Allah kok tidak terlalu lama. Bacaan saya 2020, kayaknya sudah mobil. Nah, yang sering sekali orang itu merasa tidak menemukan kebahagiaan, karena dia tidak menerimakan apa yang ada. Coba makan nih, hanya tempe dan katakanlah tahu. Itu kalau dinikmati, ya akan bermanfaat untuk tubuhnya dibanding orang berobsesi, ingin makan makanannya, lauknya yang mewah. Tetapi, ini saya contohkan. Orang suguhannya tempe dan tahu. Terus dia mengeluhkan. Makannya juga dia dengan ngeluh. Itu ternyata tidak baik bagi tubuhnya. Setiap makanan yang sebelum dimakan itu, makanan itu dikeluhkan, itu menjadi tidak baik. Dan itu bisa di laboratorium. Sama nih, mau minum. Coba aja di minumannya itu dikeluhkan, wow, kamu air putih. Itu terus dilap. Itu air itu bentuknya menjadi tidak baik. Kalau di asupi ke tubuh, ya menjadi tidak baik. Nah, sering sekali orang hidup itu, yang ada itu dia tidak bisa dibangun dengan kepositifan. Kadang justru berobsesinya yang jauh-jauh. Jadi, belajarlah dari anugerah yang ada, itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup kita untuk bersyukur. Saya cerita lagi ya. Di Cirebon itu ada salah satu hotel mewah. Itu yang punya, itu sekarang sudah hampir cuci darahnya itu tiap dua hari sekali. Makanya mesin cuci darahnya sudah ada di rumahnya sendiri, karena dia kaya, dia beli mesin cuci darahnya. Kata dia, dulu ketika belum punya, dia uang itu tumpukin. Pengen apa saja dia henti, ya stop lah. Sekarang uangnya sudah di tangan, apa saja dengan uang itu bisa, tetapi dia sudah tidak bisa lagi menikmati. Kata dia, andai kata kehidupan ini boleh diputar. Saya justru lebih memilih seperti halnya dulu. Ketika tidak punya uang, tetapi bisa bebas menikmati apa saja, dibanding sekarang punya uang, tetapi tidak bisa menikmati apa saja. Nah, jangan sampai kehidupan kita itu seperti itu. Makanya, yang ada, cobalah dibangun pikiran positif. Nah, dengan berpikiran positif itu menjadi embryo, menjadi instrumen untuk membangun rasa kebersyukuran. Nah, kalau kita nanti bisa membangun rasa kebersyukuran, pastilah Allah juga akan tambahkan. Nah, yang kedua, apakah dengan senantiasa kita terus berpikir positif kepada istri yang pemarah itu akan bisa merubahnya? Nih, pertama, biasanya perempuan itu gampang marah itu sebetulnya karena kondisi psikologis. biasanya karena faktor aktiviti, beban, ya bayangkan wanita di Indonesia itu kan sebelum suaminya bangun, dia harus sudah bangun duluan. Terus, dia harus memulainya dengan rangkaian aktiviti, dan mulai bebersih, masak, terus, nyiapin berbagai macam anaknya untuk sekolah. Nah, beban inilah yang kadang memantik gampang sekali menjadi emosional. Capek, lelah, dan di sini sebetulnya saya sering sekali bahwa melihat wanita itu hebat di sini. Saya terserang ngembang, ngembang satu jam, tekloknya sudah luar biasa kan. Anak gendong emban, sejam, itu pulang saja capeknya luar biasa. Sementara wanita, tidak satu jam, tidak dua jam, tidak sehari, tidak dua hari. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi kalau melihat, banyak wanita, kenapa begitu banyak, gampang sekali marah? Sebetulnya karena tadi, beban berat yang dihadapinya. Nah, apakah dengan berpikir positif kepada istri yang pemarah itu bisa merubah wataknya yang asalnya pemarah menjadi tidak memarah? Insya Allah bisa. Jadi kalau kandasuki, kalau istri sampean marah, itu pertama, sampean oleh Allah dikasih beberapa fasilitas. Pertama, kandasuki menjadi orang yang oleh Allah doanya ijabah. Ya, orang marah, terus orang memarah, orang yang dia tidak punya salah, tidak punya masalah, tidak punya sebab-akibat, kok dimarahin. Itu kan sama dengan dizolimin. Jadi, doanya ijabah. Nah, fasilitas doa ijabah ini coba digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah istri saya, istri yang sholiha, istri yang sudah tidak lagi marah-marah, kecuali marahnya ketika agamamu dihina. Kira-kira begitu kan rasuki. Yang kedua, kalau istrinya marah-marah, itu laki-laki dapat fasilitas lagi kan. Yaitu dapat fasilitas yaitu mahabbatullah. Kenapa? Karena orang hanya tahan imun ketika menghadapi kemarahan terus dia mampu bersabar, nah, ketika mampu membangun kesabaran itulah, maka dia dapat tiket mahabbatullah. Jadi, kandasuki boleh jadi, boleh jadi, oleh Allah, memang dipilihkan istrinya yang pemarah, biar kandasuki menemukan, mendapatkan mahabbatullah. Karena kandasuki mampu imun, mampu bersabar untuk menghadapinya. yang ketiga, kandasuki akan diuji kesempatan apakah menjadi wanita, laki-laki penakut kepada istrinya atau hanya takut kepada Allah. Di situ, ketika dimarahin oleh istrinya, biasa saja atau takut? Kalau takut, oh berarti dia takut sama istrinya, enggak layak masuk surga. tapi kalau dimasrai oleh istrinya, kok tetap senyum saja? Oh, oh boleh jadi, kandasuki sudah tidak lagi takut sama istrinya, boleh jadi takutnya sama Allah, layak tiket surganya. yang keempat, yang keempat, padasuki akan dapat fasilitas inspirasi pembelajaran yang luar biasa, yaitu tentang pengetahuan kejiwaan. Bahwa istrinya yang marah ini, marahnya dalam kewajaran atau ketidakwajaran itu sebetulnya menjadi pemantik padasuki untuk belajar banyak tentang ilmu kejiwaan. termasuk tertantang untuk barangkali bisa memberi terapi. Kalau ada, ini kan, ini peluang bisnis ya. Kalau ada orang yang mampu memberikan terapi, bagaimana istri-istri yang pemarah itu menjadi tidak pemarah, itu yakin antrinya luar biasa itu kan. Orang yang pengen terapi. Nah, tetapi berpikir positif terhadap istri yang senantiasa pemarah itu tetap jauh lebih baik dibanding berpikir negatif dengan istri yang pemarah. Semoga saja kalau kita pancarnya energi positif, dianya negatif, nanti tinggal dominasi saja. Kalau dominasi positif, maka boleh jadi yang negatif mulai tersisi. Makanya biasanya hal yang mampu merubah itu adalah keteladanan. Ketika kandasukinya mencoba senantiasa mencerminkan untuk tampil tidak marah, istrinya marah-marah kandasukinya senyum saja. Lama-lama juga sama, dia akan berpikir, ih, ini kayak edan dewek. Nanti orang juga akan mulai tersadar. Nah, masalahnya semakin menjadi-jadi itu kalau ininya marah, terus marah lagi. itu yang menjadi rame. Makanya bersyukur kalau ada yang marah, satunya berpikir positif. Oh, atau begitu. Oh, kamu marah-marah ya? Oh, biasanya perempuan itu kalau marah-marah, biasanya pengen ke Safira. Ayo ke Safira. Oh, perempuan itu kalau marah-marah, biasanya dia mau bersedekah. Ayo sedekah. Nah, sebetulnya ada clue-clu, kiat-kiat yang sebetulnya banyak wanita takut. Apa? Biasanya berkait tentang performance penampilan. Jangan sering marah, nanti cepat tua. Karena salah satu yang ditakutinya, itu salah satunya itu. Nah, yang kedua, senantiasa tadi, kitanya sebagai sosok laki-laki, jangan pernah ngeladenin. Kalau marah, enggak kuat, tinggal saja. Ya, enggak apa-apa. Kalau udah, enggak punya hece. Nih, kiat-kiatnya ya, gimana kalau seandainya ngadepin istri yang marah, trik-triknya atas suami yang marah. Gampang triknya. Pertama, kalau lagi marah, salah satu lagi marah, cepat ambil wudhu. Terus ngapain kan? Ya, kalau lagi suci perempuan, cepat ambil mukana, sholat. Masih kedengaran marahnya, panjangin sholatnya. Biasanya baca fatihah sekali, baca fatihahnya 100 kali. Masih marah lagi, rokat lagi aja. Sholatnya dipanjangin. Masih marah lagi, pegang Al-Quran. Insya Allah, kalau lagi sholat, kalau lagi pegang Al-Quran, itu mau, mau ngomong secara fisik, atau apa, orang enggak berani. Nah, kalau enggak siap itu ya sudah, cara terbaik itu ya sudah. puluh apa lah, keluar, terus ke masjid aja gitu. Jaminan enggak bisa tidur. Jadi kata orang, ngadepin karyawan seribu, itu ternyata masih ringan, dibanding ngadepin istri satu. Ngadepin siswa-mahasiswa seribu, itu masih jauh lebih ringan, dan tidak terlalu menyedot pikiran, dibanding ngadepin istri satu. Nah, jadi, saran saya, kemarahan itu, sedikit demi sedikit, mulai dikurangin. Makanya, ada hadis, La Taghdob, jangan marah. La Taghdob, jangan marah. Kenapa sih? Pertama, orang marah itu, dia akan mengganggu, di aspek kesehatan. Orang marah itu, detak jantungnya lebih cepat, dibanding normalnya. Makanya, kalau ada orang marah, itu mesti, deg-degannya lebih keras. Terus, nafasnya, orang kalau lagi marah, kadang nafasnya lebih keras. Makanya, orang sering marah itu, potensi kena hipertensinya, kena darah tinggi, dan kena serangan jantungnya, lebih tinggi, dibanding orang yang jarang marah. Yang kedua, marah itu, itu mulai mempersempit jalan riski. Saya contohkan. coba, kalau pengen nguji, jualan, harganya murah. Produknya, harganya, tapi, coba, yang belinya dimarahin. Itu, tidak jadi beli. Sekalipun, sangat murah. Jadi, orang dengan marah, itu sebetulnya, dia mulai mempersempit, jalan riskinya sendiri. Semakin sering marahnya, maka semakin sering mempersempit, jalan riskinya. Yang ketiga, orang marah itu, dia mempersempit, relasi sosial. Coba marah dengan tangga. Itu lewat di depannya, sudah kaya, tidak berani, itu muter. Yang keempat, orang marah itu, sebetulnya, sama seperti dia, menanam jarum, ke orang lain. Sakitnya itu, tidak hilang sehari, dua hari itu. Jadi, suami marah ke istri, itu belum tentu, sehari, dua hari hilang. Makanya, jangan sering marah, karena dengan sering marah, itu persis seperti halnya, kita sering menyakiti. Nah, cara yang efektif, untuk bagaimana senantiasa, sang pemarah ini, ini mulai, menurunkan tensi kemarahannya, salah satunya, tadi, dilihat, dengan cara pandang yang positif. Baik, diri kitanya, ataupun dianya. Oh, dia lagi marah, oh, berarti dia, emosionalitasnya, lagi tidak stabil. Kalau emosionalitasnya, lagi tidak stabil, kalau dia sekarang, kira-kira lagi memanas, oh, berarti saya sebagai suami, harus tampil, sebagai penyejuk. harus terus dilihat dari sisi yang positif. Kalau terus bisa dilihat dari sisi yang positif, ya insyaallah, akan menjadi lebih baik. Kira-kira itu kan Nasuki, kalau masih marah lagi terus, setelah berpikir positif, tadi, kiatnya dari Panajib itu tadi, itu bisa dibawa. selanjutnya, selamat menikmati. selamat menikmati.